Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK bersama Otoritas Jasa Keuangan mendorong peningkatan kerjasama di bidang pengawasan transaksi keuangan mencurigakan. Kepala PPATK Ki Agus Ahmad Badarudin mengatakan hal tersebut merupakan bentuk sinergi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Serta diharapkan mampu mendorong upaya peningkatan integritas dan kredibilitas sistem keuangan Indonesia. Yang selama ini telah baik akan semakin solid khususnya antara OGK dengan PPATK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Mengetahus pahaman ini merupakan landasan bagi OGK dan PPATK untuk melakukan kerjasama dan menetapkan upaya serta langkah-langkah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan PGPU dan pencegahan pendanaan terorisme dalam hal adanya keterkaitan antara tugas, fungsi, dan kewenangan UJK dengan tugas, fungsi, dan kewenangan UJK Terima kasih telah menonton!